Selanjutnya, saya akan menyerahkan untuk acara ini dibawakan oleh moderator, yaitu Dr. Benny dari PTPI. Mungkin akan sedikit saya bacakan tentang CV Dr. Benny. Jadi, Dr. Benny Purwanto Mas merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia pada jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dr. Benny Purwanto merupakan Direktur Utama dari PT Keluarga Sehat Sejahtera dan juga dari tahun 2004 sampai dengan sekarang memiliki CV Medi-SIMED atau Sistem Informasi Manajemen Medis di Rumah Sakit. Untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan Wakil Presiden Bidang Fasilitas Rumah Sakit di PTPI dan juga merupakan Ketua Komite Sarana dan Perasarana Kesehatan. di PP Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia atau IKS Indoh. Baik, mungkin itu sedikit CV singkat dari Dr. Benny. Selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Dr. Benny. Kepada Dr. Benny, saya persilakan Pak. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan selalu oleh Allah. Yang terhormat Insinyur Ranafi yang mewakili TEMENKES. Yang terhormat Pak Muklisin STMSI dari Kasubit Perizinan Pasian Kes Bapeten. Bapak Sigit Wijo Kongkol, Sarjana Teknik EMKES. Dr. Daniel Kartawiguna, STMM Magister Akutansi. Prof. Eko Suprianto sebagai Presiden PT PI, seluruh panelis, partisipan, dokter, Direktur Rumah Sakit, konsultan, Dinkes, dan saudara sekalian yang mengikuti seminar dari PT PI kali ini. Saya, Dr. Benny Purwana, kita sudah terlambat 15 menit. Mudah-mudahan nanti untuk pemateri berikutnya bisa tepat waktu, sehingga kita bisa mempunyai waktu yang cukup untuk membahas, untuk diskusi CT scan dan MRI ini. Berikutnya adalah Kongkong. Ini adalah kebutuhan, sarana, dan prasarana, serta luruh pelayanan radiologi rumah sakit. Beliau adalah kasih penunjang medik rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan RSUD Tugur Jawa Semarang. Sarjana terapan ahli radiologi dari Polteges Semarang. Kemudian S1 Fisika Medis Universitas Diponegoro. Kemudian S2 Magister Kesehatan Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Diponegoro tahun 2013. Beliau adalah sekarang menjabat kasih beliau sebagai pengurus pari, sebagai sekjen pengurus pari Jawa Tengah. Berikut kami persilahkan Pak Sigit Wijokongko untuk menyampaikan materinya. Waktu 30 menit sampai jam 15.30. Mudah-mudahan bisa lebih pendek sehingga kita bisa mempunyai waktu untuk diskusi. Silakan Bapak Sigit Wijokongko menyampaikan materi. Terima kasih, Bapak Benny Perwondo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ke Bapak Ibu semua yang saya hormati. Presiden PTPI, Prof. Eko Suprianto, pengurus PTPI, Pemirian Perwakilan dari Kemenkes, Insinyur Ramafi, para pembicara, narasumber, dan peserta yang berbahagia. Untuk sore hari ini, saya akan membawakan tentang kebutuhan, sarana, prasarana, dan alur pelayanan di radiologi. Jadi, dasar hukum di radiologi, dulu dimulai dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan nomor 10.14 tahun 2008 tentang standar pelayanan radiologi diagnostik di sarana layanan kesehatan. Kemudian dilakukan perubahan dengan KMK nomor 4.10 tahun 2010. Dan tahun 2008 pula ada peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan radiologi. Kemudian, untuk persyaratan bangunan rumah sakit, ada permenkes nomor 24 tahun 2016. Ini tentang persyaratan teknis bangunan dan prasaran rumah sakit. Untuk di radiologi juga ada peraturan Kepala Bapeten nomor 8 tahun 2011. Di sini tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat jengarik radiologi diagnostik dan intervensi. Kemudian yang paling terbaru adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi PMK 24 tahun 2020 ini pelayanan radiologi dibagi menjadi empat kriteria. Yang pertama adalah radiologi klinik pratama, kemudian radiologi klinik madia, radiologi klinik utama, dan radiologi klinik paripurna. Nah, kriteria-kriteria ini didasarkan atas kemampuan dari sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki oleh pelayanan radiologi. Jadi di sini untuk radiologi klinik pratama, sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah yang jelas minimal harus ada radiografer, baik itu lulusan diplomatika maupun diploma 4, dengan jumlah 2 radiografer tiap alat. Kemudian ada doktor spesialis radiologi yang memiliki SIP, kemudian ada PPR, PPR adalah petugas proteksi radiasi. Di sini petugas proteksi radiasi bisa didogol oleh radiografer, kemudian ada petugas administrasi. Sedangkan untuk SDM di kriteria madia utama dan paripurna, itu kebutuhan SDM-nya sama. Jadi ada radiografer, doktor spesialis radiologi, kemudian ada fisikawan medis, ada di sini kenapa sudah ada fisikawan medis, dikarenakan untuk radiologi kriteria madia utama dan paripurna, sudah ada memiliki modalitas CT scan. Kemudian ada perawat, tenaga elektromedik dan administrasi. Bisa juga ditambahkan tenaga IT, dikarenakan untuk modalitas-modalitas di radiologi sudah berbasis digital. Kemudian berdasarkan kemampuan modalitasnya, untuk radiologi Pratama, itu modalitas yang minimal dimiliki adalah mobile X-ray atau kemudian dental X-ray atau untuk ronsen gigi, kemudian ada UWSG. Sedangkan untuk madia, modalitas minimal yang dimiliki oleh Pratama ditambahkan dengan panoramik atau sipalometri, kemudian mamografi, horoskopi, dan CT scan. Jadi rumah sakit yang sudah memiliki CT scan bisa dikategorikan dalam radiologi klinik madia. Kemudian apabila ditambahkan dengan pelayanan gun, densitometer, Siam, dan MRI, itu bisa dikategorikan dalam pelayanan radiologi klinik utama. Kemudian adalah digital substraksi engiografi atau DSA, gamma camera, dan modalitas energi pengion dan non-pengion untuk diagnosis dan terapi yang lain. Di sini, bangunan dan prasarana harus memenuhi keselamatan radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Salah satunya adalah dengan perkah babetan tadi. Kemudian harapannya adalah memang mudah dijangkau dari ruangan gawat darurat, rawat jalan, atau pelayanan lain yang memerlukan pelayanan radiologi klinik, seperti instalasi bedah sentral, dan lain-lain. Dan yang jelas, semua memerlukan pemeliharaan bergala, perawatan, dan pemeriksaan agar tetap berjalan dengan seperti mana mustinya. Jadi di sini adalah contoh kenapa radiologi harus mudah dijangkau. yang jelas bagi pasien akan merasa diutamakan memang kenapa radiologi itu ada di lantai dasar, walaupun tidak menutup kemungkinan ada di lantai dua atau lantai yang lebih tinggi. Jadi kenapa lebih hanya ada di lantai dasar, mudah mengambil tindakan apabila terjadi kecelakaan radiologi, di departemen-departemen lain ataupun bangsa, tidak jadi lebih meningkat. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah alat-alat radiologi seperti CT scan dan MRI itu memiliki berat yang tinggi, yang banyak ya. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian agar penempatan yang lain seperti KUGD dan rawat jalan. Di dalam radiologi sendiri ada kebutuhan beberapa ruangan. Jadi di sini yang pertama adalah ruangan administrasi. Yang perlu diperhatikan di ruangan administrasi di situ harus ada loket penerimaan, loket pengambilan hasil dan untuk tempat administrasi petugas. Di dalam buku pedoman itu adalah luasnya sekitar 3-5 meter persegi tiap petugas. Dikarenakan di situ ada beberapa alat tulis, kemudian ada meja, korsi, komputer, dan harus ada jaringan untuk sistem informasi rumah sakit. Kemudian untuk ruang tunggu, ruang tunggu juga disesuaikan dengan kapasitas pelayanan. Di sini ruang tunggu ukurannya adalah sesuai pedoman 1-1,5 meter persegi per orang. Dan juga perlu diperhatikan bahwa di area ruang tunggu ini disediakan tempat untuk berangkat atau tempat tidur pasien. Karena dimungkinkan ada antrian di dalam ruang tunggu untuk pasien-pasien rawat inap. Kemudian untuk khusus CT scan dan MRI itu juga perlu dipersiapkan ruang tindakan atau ruang pemulihan. Biasanya terletak di dekat dengan ruang CT scan maupun MRI. untuk secara keseluruhan kebutuhan ruang di radiologi secara lengkap mungkin ada ruang X-ray ruang DSA ini sesuai dengan modalitas yang dimiliki dan di dalam masing-masing ruang itu diperlukan kamar ganti pasien dan untuk prevasi keamanan barang pasien juga perlu disediakan loker kemudian ada toiletnya kemudian ada ruang operator dan ada ruang workstationnya untuk pengolahan radiografinya. Kemudian ada ruang pengolahan radiografi imaging khusus memang kalau yang masih belum digital menggunakan kamar gila tetapi sekarang sangat-sangat jarang untuk CTMR sudah langsung menggunakan digital kemudian ada ruang khusus untuk printer untuk processing kemudian ada ruang pembacaan dan konsultasi disini adalah tempat dokter spesialis radiologi untuk melakukan penilaian ataupun untuk membaca hasil dari CT maupun MRI ini adalah perbedaan secara umum CT scan dan MRI bahwa CT scan menggunakan sumber sinarik kemudian diolah menggunakan komputer sehingga bisa menghasilkan gambar tiga dimensi mulai dari potongan aksial koronal maupun sagital sedangkan untuk MRI ini menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menciptakan gambaran jaringan lumak dan tulang keku secara rizi jadi disini memang ada perbedaan yang sangat mendasar kenapa tadi dari Bapak Teng tidak membuat perizinan untuk MRI karena dari Bapak Teng hanya mengurus tentang perizinan yang menggunakan radiasi pengion ini adalah syarat syarat dari bidang ruang setiskan sesuai dengan PKA Bapak Teng nomor 8 tahun 2011 jadi ada batasan perbatasannya ini saya lewatin aja tadi sudah dijelaskan mas mau disin ini adalah perbandingan perbandingan dari ukuran ruang berdasarkan peraturan peraturan yang ada menurut KMK 10 14 tahun 2008 jadi yang secara umum bahwa untuk Kementerian Kesehatan untuk syarat ruang sitiskan adalah 6 6 kali 4 dan dengan tinggi 3 meter sedangkan dari perka perten ukuran minimalnya adalah 6 kali 4 kali 2,8 disini yang perlu mungkin bapak ibu perhatikan bahwa ukuran luas ini adalah sekali lagi luas minimal luas minimal jadi kita bisa perhatikan bagaimana lalu lintas pasien ketika nanti masuk ke dalam ruang sitiskan bagaimana apabila ada berangkat pasien masuk kemudian memindahkan pasien dari berangkat kemeja pemeriksaan itu yang perlu diperhatikan jadi syarat ruang ini memang sudah dibikin secara minimal supaya lalu lintas pasien itu bisa didalangkan dengan baik ini beberapa komponen sitiskan yang ada yang perlu tempat atau ruang yang jelas ada generator kemudian gantri dan table disini meja pemeriksaan pun juga harus diperhatikan arahnya apakah arahnya itu sejajar nanti dengan operator ataukah nanti dibuat miring jadi nanti juga disesuaikan dengan ruangan yang tersedia kemudian juga ada generator ada meja konsul dan komputer yang digunakan oleh radio graver untuk melaksanakan pemeriksaan sitiskan ini ini adalah salah satu contoh untuk layout sitiskan disini memang penempatan gantrinya mungkin diletakkan agak miring dari pandangan ruang operator jadi memang juga disesuaikan dengan luas atau ruangan yang tersedia dan tentunya dengan alur dari pasien pintu masuknya ini harus benar-benar diperhatikan supaya ketika akan melakukan pemindahan pasien itu lebih mudah dan kenapa di ruang sitiskan juga harus disediakan pilot karena memang ada beberapa pemeriksaan sitiskan itu yang pasiennya diharapkan apa menahan mohon maaf menahan kencing itu yang setelah pemeriksaan selesai harus buru-buru untuk buang air kecil seperti pemeriksaan urologi sehingga memang diharapkan untuk di ruang sitiskan itu ada toiletnya kemudian untuk MRI ruang MRI ini dilengkapi dengan sangkar Faraday dilengkapi dengan ruang operator mesin kemudian ada untuk sealernya dan ada ruangan untuk UPS dan tentunya ruang ganti pasien persiapan pemulihan dan toilet ini untuk persyaratan ruang MRI dari Kementerian Kesehatan semuanya sama ukuran syarat ruangnya adalah 12,5 meter dikali 7 meter dan dengan tinggi 3,5 meter dari semua peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan ukurannya sama ini adalah beberapa instrumen MRI jadi mungkin sedikit tentang MRI bahwa MRI itu ada beberapa sistem yaitu yang pertama sistem magnet ini berfungsi untuk membentuk medan magnet kemudian ada sistem pencitraan ada 3 buah kumparan coil jadi gradient coil X, Y, dan Z kemudian ada sistem radio frekuensi kemudian ada sistem komputer dan sistem pencetakan citra dikarenakan dasar dari MRI ini adalah medan magnet dan gelombang radio maka untuk posisi letak MRI pun di rumah sakit juga harus benar-benar diperhatikan dijauhkan mungkin tidak berdekatan dengan jalan raya supaya seperti kita ketahui kalau berdekat dengan jalan raya otomatis pasti lalu lintas bisa menimbulkan getaran kemudian frekensi radio jadi hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu ruang MRI itu yang perlu kita jauhkan artinya bahwa letak ruang MRI pun harus benar-benar diperhatikan ini komponen MRI secara umum itu ada magnet ruang untuk magnetnya kemudian ada equipment room dan ada control room untuk ruang magnet ini berisi memang dari berisi magnet MR dan penutupnya ada meja pasien kemudian pastinya ini sudah ada pelindung-pelindung magnetnya ada pelindung akustik dan televisi radio agar supaya tidak mengganggu selama jalannya pemeriksaan di sini juga di ruang situ sama MRI itu sama ada yang namanya injektor ini digunakan untuk membantu jalannya pemeriksaan kemudian ini yang perlu diperhatikan juga lantai diharapkan mampu menumpang beban berat dari magnet dan meja dan aksesoris lainnya berat MRI bisa mencapai sekitar 7500 kilo jadi memang sangat-sangat berat maka ini salah satu pemilihan kenapa MRI juga biasanya diletakkan di lantai dasar kemudian di ruang equipment ada beberapa peralatan yang membutuhkan ruang kemudian ini adalah control room di sini tempat radugrafer pekerja yang memang harus bisa mengawasi ataupun bisa melihat keberadaan kasihan di dalam ruang pemeriksaan yang perlu diperhatikan di dalam MRI juga ada beberapa zona ada dibagi menjadi 4 zona zona yang pertama adalah zona area yang dapat diakses oleh masyarakat umum jadi ini tidak perlu pengawasan tapi sudah masuk di dalam lingkungan MRI di sini areanya kurang dari 5 gaus ya ukurannya memang 5 gaus karena 5 gaus itu sudah bisa mengganggu atau menarik dari benda-benda yang sifat teromagnetik Pak Pak Sudjid waktu masih 10 menit siap bapak siap kemudian untuk yumlah 2 di sini adalah area publik ini biasanya agur sudah ada pengawasan berpugas jadi di sini adalah area antara yumlah 1 dan yumlah yang selanjutnya ini bisa diakses oleh publik tetap dengan pengawasan kemudian yuna 3 ini adalah area di dekat ruang magnet ini medan magnet juga sudah cukup kuat jadi bisa menimbulkan bahaya fisik bagi pasien maupun personel kemudian yuna keempat adalah dari rumah magnetnya itu sendiri jadi medan magnetnya sangat tinggi dan ini memang harus benar-benar ada pengawasan dari petugas yang sudah terlatih jadi ini adalah salah satu dari keselamatan pasien jadi yuna yuna ini juga harus benar-benar diperhatikan ini adalah contoh layout dari MRI dengan keempat yuna tersebut ini adalah mungkin ada sedikit gambaran bagaimana area medan magnet dimulai dari yang paling besar itu yang sekitar medan magnet bisa sampai sekitar 30 sampai di paling luar sekitar 5 dan mungkin di area atau zona 1 itu sudah berkurang dari 5 ini garis-garis imaginernya ruang MRI jadi memang desain pintu pun ini sangat mempengaruhi desain pintu MRI sangat mempengaruhi dari keselamatan pasien itu sendiri kenapa saya bilang desain pintu mempengaruhi keselamatan pasien harapannya memang desain pintu dari zona 4 itu tidak langsung menutupi zona 4 terbuka itu tidak langsung mungkin bisa menarik beda-beda yang ada di zona 1 jadi mungkin arah pintu pun juga harus diperhatikan ini tempat tidur pasien bisa sampai terbawa oleh medan magnet di MRI kemudian termasuk korsi korsi ini pun kalau ternyata salah korsi yang tadinya di luar ketika pintu MRI terbuka ini bisa masuk ke dalam gentry dari MRI jadi ini harus benar-benar diperhatikan selanjutnya adalah tentang prasarana yang harus diperhatikan untuk di ruang radiologi kata udara temperatur rata-rata 22 dan plus minus 2 derajat celcius termasuk kelembaban disini yang banyak menjadi permasalahan di ruang radiologi adalah kelembaban sehingga ada beberapa yang juga mungkin membutuhkan alat humidifier digunakan untuk mengatur agar kelembaban udara sesuai dengan persyaratan kemudian sistem pencahayaan ini paling tidak sekitar 300 lub dan untuk lampu memang sebaiknya di cover agar tidak menyimpan debu apalagi di era sekarang di era banyak sekali infeksi di rumah sakit ini bisa saja bisa menyimpan bateri atau potoran kemudian sistem sanitasi ini sangat-sangat di perlu diperhatikan adalah untuk kebutuhan air esi kemudian pembuangan air potor dan trainasinya jadi ini perencanaan ketika kita membangun di ruang radiologi pun harus benar-benar diperhatikan ini sistem kelistrikan dan grounding sistem gas medik ini yang sangat diperlukan adalah di ruangan pemeriksaan sitiskan dan MRI ini juga perlu disediakan outlet untuk oksigen karena memang sitiskan dan MRI kadang ada tindakan-tindakan yang menggunakan media kontras dan pastinya disitu kadang ada pasien-pasien yang memerlukan tindakan atau perawatan lebih lanjut jadi memang harus disediakan outlet oksigen kemudian proteksi kebakaran disini juga perlu diperhatikan jenis aparnya jenis aparnya yang digunakan di instalasi radiologi cara evakuasi desainnya juga harus diperhatikan bagaimana ketika terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan arah pintunya bagaimana juga harus diperhatikan kemudian yang terakhir mungkin tentang alur pelayanan radiologi alur pelayanan radiologi dibagi menjadi alur pelayanan radiologi rawat inap dan alur pelayanan radiologi rawat jalan disini memang mungkin untuk secara garis besar tidak saya bahas untuk alur pendaftarannya cuma ini untuk alur masuk dan keluar pasien bahwa untuk perancangan suatu bangunan radiologi khususnya mungkin CT scan dan MRI perlu diperhatikan untuk alur masuk pasien dan alur masuk petugas itu berbeda ini adalah contohnya mungkin ada diusahakan memang ada dua pintu dua pintu masuk khusus memang untuk masuk pasien dan memang jalur khusus untuk masuk petugas jadi untuk jalur masuknya tidak dalam satu pintu kali ini memang perlu perhatian agar supaya pelayanan ataupun kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan panjang waktu masih tiga menit Pak Sikir ya dokter Benny siap satu lagi yang diperhatikan adalah radiologi saat pandemi disini radiologi pastinya akan dibagi menjadi beberapa zona berbeda dengan zona MRI ini radiologi secara umum bahwa ada radiologi zona hijau kuning dan zona merah disini untuk zona hijau di bagian administrasi kemudian untuk di pelayanan di zona kuning dan untuk pasien yang memang dulu disebut PDP disebut dengan zona merah ini perlu persiapan jalur khususus sehingga tidak mengaku pasien-pasien umum atau pasien lainnya jadi untuk pasien-pasien terduga COVID itu disiapkan jalur khusus atau kalau jalur tidak bisa kita bikin khusus mungkin kita siapkan waktu yang khusus jadi ada pembatasan-pembatasan pasien dan tentunya penggunaan APD oleh petugas harus dibatuh terima kasih Pak Sikit Pak Sikit masih ada yang mau disampaikan los koneksi Pak Ben Dr. Beni lihatannya terputus ya Sikit